Oh malah waktu di Cileng sih ini kan waktu tinggal di Cileng sih ini yang tidak Oh ini ya, nganggung Andre nya? Iya, nganggung Andre Ini anak yang tak terbuka Nah kenapa itu Pak gak terbuka, gak ada rencananya itu Pak maksudnya? Jadi ini apa, istilahnya kalau orang bilang kecolongan ya? Kecolongan? Wah, jadi kalau kecolong Andre batin? Nadinya pengennya dua doang itu, kakaknya sama abangnya aja Malah waktu kehidupan Om ini udah bilang kecil lima Kecil lima Repot, susah Lantra cuma 70 ribu gak bayar Bayar Rumah di tim Terus? Tidak pulang orang Pusing-pusing, eh gak tahunya beriksa Eh gak tahunya udah ini, ada Andre Ada yang bilang, tak tertugas Belum ada niat sebenarnya Om Tapi yang tidak Halo Talkscorer Nah sekarang Bung Yuke sudah ada di sini Tadi kita sempat lihat-lihat view pengharganya yang didapat oleh Andre Sekarang kita pada sesi ngobrol sama Papa dan Ibu juga Andre Kita akan melanjut dari yang tadi diobrol ini waktu di warung Gimana nih Pak? Saat ini di masa pandemi ini Kegiatan yang bisa dilakukan oleh Andre yang Bapak bisa support itu Kan gak ada aktivitasnya kecuali latihan doang ya Pak? Apa ya saya support? Cuman latihan-latihan ini doang, latihan virtual di luar itu semangat gitu Pak Tadi ada di PSSI latihan virtual ya Pak Jangan bosan latihan Cara ngasih semangatnya gimana ya? Ketika gak ada kegiatan fisik yang Bapak bisa bantu, awasin gitu ya Cuman motivasi gitu kan pasti anak juga kadang-kadang jenuh juga ya Pak? Gitu aja kalau sesumpah bahkan gak ada latihan virtual Saya suruh lari-lari muka-muka sini aja Ya sini kamu jangan matok di virtual aja Andre Kamu harus lari pagi berapa sejam ke apa satu setengah jam Kayaknya Andre ini sekarang jadi harapan ya Pak ya Buat keluarga ya Pak ya Yang bisa menangkat derajat orang tua lah ya Pak ya Nah itu yang udah Bapak bisa rasakan apa itu Pak? Dari yang udah Andre lakukan sejauhin di karir sepak bolanya Ada gak yang udah Bapak bisa dapatkan gitu? Maksudnya gini Andre udah bisa bantu buat keluarga apa gitu? Banyak sih kayak bantu istri kan dia bisa bantu sendiri Kadang-kadang mah apa ya udah banyak sih kalau dia bantu mah Masih suka minta duit gak Bapaknya? Masih suka minta duit gak Bapaknya? Minta duitnya kadang-kadang bapaknya kadang-kadang minta duit Karena Andre emang gak ada minta duit Maksudnya gak pernah lagi waktu itu jarang ya Padahal dia itu kalau buat beli-beli makanan Kan dia gak mungkin dia gak beli minyak Dia minta duit gitu Paling 10 ribuan gitu Mulai kapan Pak Andre udah bisa mandiri? Maksudnya udah bisa dibuat biaya dia sendiri gitu? Sebenarnya dia dari dulu juga gak pernah menang tak duit Pak Gak pernah menang tak duit dia sebenarnya masaya Jadi dia usaha sendiri? Iya walaupun biasa Saya antar-antar nge top school juga Kalau saya jajanin Emang ayatnya begitu Gitu doang Jadi sebenarnya gak terlalu minta-minta banget sekolah juga Gak banyak deh minta duit paling 2000 Gak terlalu dibiasain belanja banyak Kadang itu juga dibawa pulang lagi Soalnya kan antar saya Ntar jemput lagi ya Jadi duitnya gak utuh Jadi anda ini gak tipikal Anak yang suka jajan? Engga Gak suka jajan sebenarnya Boys and girls ya Pemain tim mas kaya Andre aja masih bisa Kelola keuamannya Jarang jajan loh Jadi ini penting juga nih buat anak Sekarang kan ya doanya kan ngomil mulu Kayak dari depan saya nih Makan mulu Makanya subur dia Alhamdulillah walaupun itu juga gak anter dia Soalnya kan kalau ini sekolah juga Karena ada SMA nya sekarang udah gak di Biasanya kan latihan aja di depan saya nganter Oke oke Nah itu dia gak terlalu gini banget Gensian orangnya Orang tuanya gitu Gak pernah saya ngantar periode sendiri gak pernah Jadi ikut aja tuh Jadi ikut aja tuh Ikut aja tuh Agak gak ngerasa misi gitu Ya kayak latihan itu aja Soalnya dari kecil udah biasa diantara sama ayah Jadi kalau misalkan gak ada aja Kayak gak enak aja rasanya SMP nya juga Kata gurunya kenapa Andre gak bisa bawa motor nih Bisa kenapa gak harus diantar aja sama ayah Emang Andre pengennya diantar jemput aja Oh Katanya kalau bawa motor sendiri Ntar teman-temannya ngikut boncengan bertiga Takutnya ntar disangkain Bahaya disangkain ntar tawuran gitu Ntar dihadang sama yang lain ntar di jalan Ntar tanya gitu Jadinya dia gak mau menaik motor sendiri Harus tetelepon jeput jam sekian gitu Kalau udah pulang Tapi kan sumberan Andre banyak bawa motor sendiri ya Pak Kan sekarang udah boleh kan Udah lantar Itu karena bapak ada kebiasaan dari kecil dan terbiak Biasaan Atau karena sekarang nih udah Posisinya sekarang udah di timnas Ada khawatir gitu dia di jalan gimana gimana gitu Pak Wah iya tetap khawatir Tetap aja khawatir Karena sekarang dia rumah temennya Temennya Kalau beli jam 9 Telepon Dari mana Kalau udah tawuan rumah temennya Di tempat alung gitu kan Udah Pulang dengan malam-malam Regal banyak Udah gitu doang Ya ibaratnya udah segini ibarat temen lah Gak usah dianggap anak temen aja Ngobrol seenapnya semua kita aja Supaya lebih Deket Gak usah udah Marah-marahin jangan Nah sekarang ke ibu nih Bu Dulu Saya pengen tau nih Dulu ngidam apa ibu waktu Andre nih Masih inget gak dulu ceritanya Terus Dia Mulai ngenal sepak bola gitu Ibu dulu Ada ngarahin atau gimana gitu Gak ada Gak nyangka aja Gak ada ngidam apa-apa dulu juga Malah waktu di Cileng sih ini kan Waktu tinggal di Cileng sih Dia ngidam Oh ininya Ngandung Andre nya Ini anak yang tak terbuka Nah kenapa itu Pak gak terbuka Gak direncananya itu Pak maksudnya Jadi ini apa Silahnya Kalo orang bilang kecolongan ya Kecolongan Wah Kecolongan Nadinya Pengennya dua doang itu Gakannya sama abangnya aja Malah waktu kehidupan orang itu Dari bilang dari Kekinima 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 Lantra cuma 70 ribu gak kebayar Kebayar Rumah dinding Terus Dari sini belakang Ini dapur orang Pusing-pusing Eh gak tahunya beriksa Eh gak tahunya udah ini Ada Andre Ada yang bilang Tak terduga gitu Belum ada niat sebenarnya om KB enggak ya Pak Seperti itu Pak Nah kalo nginget itu Pak Terus sekarang udah seperti ini Pak Itu apa tuh Bapak kalo nginget kayak gitu Kalau dulu misalnya gak ada Andre itu Ya istilahnya berkah juga lah istilahnya Istilahnya berkahnya gini Apalagi buat ngelahirin dia om Kaki lima Kaki lima Terus Setelah ngidam Kita nggak bisa ke pasar Terus Dagangan habis Ayahnya yang ke pasar Dagangan habis Terus Udah Mulai disitu lah tuh Mulai merangkak naik tubuh ya Susahnya gitu Ya Allah ini susah banget Apalagi buat ngelahirin dia om Setelah ngelahirin dia nih Enggak punya duit sama sekali Terus Iya Terus TV satu tuh dijual Itu gak sedih ya om Sedih kalo diceritain TV merk Shang Hong Itu mah gak laku kata orang Lahirnya Andre ini di dukun kampung Terlihat maan ini Gak bakalan laku nih Terus Sudah hidupin aja Sampai sepagi Enggak panas di TV Baru mau dia ambil Oh Kita lahir di dukun kampung ya Paraji namanya Terus kata dukun kampungnya Ini anak katanya Rejekinya bagus nih nanti bu Tapi dari kecil udah kelihatan Memang orang om Rejekinya gampang Oh gitu ya Udah rejekinya Alhamdulillah lah Kita ngerasain gitu Enggak disini juga Ada aja Yang om om disini Yang jauh gede tuh Masih diandri Masih gocek Masih jajah Ya rajin Om Om Manggil-manggil aja Kalau misal beli nasi juga tuh ke depan orang Mana si Andri Mana si Andri Kasih Andri Dikasih Muda Jadi rejekinya tuh dari ini udah kelihatan moras Tau dari mana orang lainnya saya nggak tahu juga Cuman orang bilang begitu Mungkin itu dari yang ngidam dia tuh susah mungkin itu kali balasannya Itu kali Pak bilang berkahnya Pak ya Berkahnya Iya Dan gitu Andri orangnya juga nggak bandal Nggak macam-macam orangnya Ngikut aja Ngikut aja Ngikut aja Nah Andri Kalau kamu tadi denger bagaimana cerita ayah ibu kamu Kejuangan yang luar biasa ya Pak ya Kejuangan Sekarang Apa nih yang Kamu Apa rasain Terus Apa mimpi yang Pengen kamu Gujitin Untuk bisa Membalas baik Bapak ibu Iya Sebenernya Apa ya Ayah kan emang Pengen Andri tuh jadi Maksudnya dulu pas masukin bola Nggak mau inilah Khususnya Cuma sekedar Pengen aja gitu om Jadi pengen bener-bener harus Serius Serius gitu Makanya dulu pernah Andri udah minta-minta nih om Sama ayah ditahan-tahan dulu Katanya mau lihat dulu keseriusannya kayak gimana gitu Karena waktu itu pas umur Sepuluh tahun ya Pas umur sepuluh tahun baru bisa dimasukin Nah disitu mulai kayak Mulai dari sini Jangan sampai ngecewein ayah lah gitu intinya Jangan sampai bikin ayah Yang Apa maksudnya udah ngeluarin biaya waktu SSP kan Udah ngeluarin biaya banyak terus Cuman jadi sia-sia aja gitu Jadi sekarang intinya mau ngebanggain Ayah sama ibu Itu mau bikin senang lah Kedua orang tua Iya luar biasa ya Ya itulah boys and girls ya Ini perjuangan dari orang tua ini Contoh juga nih buat Ada di liga top core nih Nggak gampang untuk merintis kalian jadi pemain bola ya Harus lihat juga bagaimana Perjuangan orang tua Jadi kalian nggak boleh malas-malas Indri Iya Karena ini udah ada hasil nih Andri nih Perjuangan yang Nggak mudah ya Terus Kalau di Pelita mulai dibilang Iya doang Oh iya dari Pelita nih generasi Yang Hasil dari Pelita ya Masih 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 dari Pelita ya Kalau Andri mau murni ya Murni Nggak pernah pindah SSP ke 2000 Kemana nggak Murni dia Tapi nih Andri sekarang Terbilang udah Sudah jadi alumni yang sukses lah Kalau di Pelita lah Ini kalau Masih suka Dengok ke Ini nggak Mas Yom Masih kemarin Masih sempet latihan sih Minggu kemarin Eh Jumat kemarin Masih sempet ikut latihan Bareng Ya walaupun yang kecil-kecil lah gitu Mas Yom suka ikut Ya pada awalnya gitu dia Bersyukur juga Saya sama Omi Dutra Sebenernya Waktu itu kan ada Apa Kebetul waktu itu 2003 Omi ya Kan kalah mulu Ya Jadi bulan-bulan Lampumai Tim-tim lain Terus ada Joker Iya Iya Benarnya memang udah ada Joker juga Di waktu 2002 Tapi Andri belum masuk Kebetulan Bapaknya Radit Pengen Andri tuh masuk Ke 2003 Oh iya Pas yang liga top score Di Celodong Oh iya Pas main dia dapat Ini Menoplement Ya sekalian Menoplet Disitu baru Nah Belum kenalkan Mas Si Andri Yang mana si Andri Terus kata Pak Akbar Kalau Andri Ngeretang Om nanya Andri mana Andri mana Masa sih Paradit gitu Iya Om Yuki nanya terus 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 ada seleksi buat Terang bintang Masuk lagi Terus ke Putihah Gitu Iya Bu Sambles Dulu nih Andri waktu usianya Liga top score 2015 Belum keliatan Karena waktu itu Top score Indonesia Rencana keluar negeri itu Baru tahun 2016 Dan kita berlakukan Sistem Joker Jadi ada pemain yang Overage 1 tahun Itu boleh main Di U13 Dan Andri dari Berita ya Sama siapa ini Dua Gery Hildi juga Dari situ tuh Andri tuh Mulai mencuat Sampai kemudian Diberik sama Coach Fahri di Cima semua Itu kira-kira Sekelumit perjalanan Dari Andri Dan kita harapin Semoga nih Dre sekarang kan Kamu lagi ikut Virtual Training Sintayong Challenge Apa yang Kamu rasakan Tantangan apa yang Kamu rasakan Kan sekarang bukan Coach Fahri Orang bilang Andri ini kan Pemain kesayangan Coach Fahri Sekarang gak ada Coach Fahri nih Sekarang ada Sintayong Sintayong juga belum pernah Lihat dia Tantangannya sebenernya Apa ya Harus bisa nyesuaiin sih Sama pelatih Kalau sebagai pemain Itu kan Kita gak bisa Membanding-bandingin lah Sama Coach Fahri gitu Jadi kita sendiri yang Harus bisa Nyesuaiin sama Pelatihnya Kita kan belum tahu juga Apalagi belum pernah ketemu Ini juga Baru latihan virtual Jadi baru lihat Ya latihan virtual aja Latihan kayak gini Cuman belum tahu Di lapangan kayak gimana Gitu sih Ini udah dikasih Informasi belum Selanjutnya Ada agenda Setelah udah hampir Sebulan lebih Apa ya Virtual Training Rencananya Mau ngadehin Tesnya Nah cuman Tesnya ini Belum jelas lah Katanya denger-dengar sih Kabarnya Mau di Korea Cuman nunggu Pelatih Coachingnya datang dulu Ke Indonesia Baru nanti Gimana Pelanjutannya sih Belum ada kabar lagi Baru denger sih itu aja Tapi yang kamu alami Itu Memang Intensitasnya tinggi Memang keras ya Pelatih ini Maksudnya materinya itu berat Memang buat kamu main Lumayan sih Berat Dari pas bulan puasa itu kan Ya masih standar lah Mungkin kesini-kesininya Udah Udah Makin ditingkatin Intensitasnya Jadi Pelatihnya juga gak mau sia-sia Mungkin kan Anak-anaknya udah selama sebulan lebih Cuman itu-itu aja Nanti gak bakalan dapet Jadi Ditingkatin terus Setiap minggunya Terus kamu rasain gak Ada Apa namanya dampak gitu Rasain om Kondisi gitu Rasain Kayak Mulai Otat-otatnya mulai Berbentuk lah Maksudnya Jadi lebih Dikasih suplemen juga Dari sana gitu Makannya juga lebih dijaga gitu Harus Jadi kita setiap Pagi Siang sama malam Harus dikirim Makanannya itu Dipotretin Wuuu Sampai segitu detil ya Iya Jadi gak bener-bener Kalau misalkan Gak dikirim Kita Denda Denda Dari pelatihnya udah Ada kesepakatan gitu Terus dikoreksi gak Kalau misalnya Menuhnya gak cocok Dia protes gitu Protes Misalkan kayak Ayamnya cuma 2 Harusnya lebih Bisa 5 gitu 5 sampe Iya pokoknya gak Proteinnya harus banyak Proteinnya harus banyak Sayur Buah Terus itu Nasi boleh? Nasi Iya Nasi Iya Sedikit aja om Karena dari Sayur sama buahnya Karbohidrat itu udah banyak juga Oh Paling kalo mau Nasi merah Oh Nasi merah boleh Nasi merah boleh Campur itu juga Nasi merah Karena rasanya kan hambar ya Iya rasanya hambar Jadi gak terlalu banyak Bula aja lah Gak enak ya Nasi merah ya Bikin kamu Apa ya Kan macem-macem lah ya tuh Kalo keluar itu Ada yang datangin rumah lah Ada yang kejar-kejar ke sekolah lah Ada yang minta foto bareng Nah kamu pernah gak punya pengalaman yang unik tuh Soal Soal fans itu Aduh om Waktu pas di Sidoarja itu om Jadi Pas Kita Keluar om Pas kita liat dari atas kan Di hotel kan Gak ada orang Nah Pas kita keluar Mau Jajan Nah dia tuh keluar semua om Jadi dia pada ngumpet gitu om Jadi pas kita udah turun Langsung dikejar gitu om Jadi udah susah Gak bisa ngapa-ngapain lagi Kayak gitu terus pasti Misalkan itu Ya dia ngumpet dulu kan Gak ada sepi menurus sepi Kita turun Dia langsung keluar semua jadi Nyamperin Terus kamu gak bisa ngelak Gak bisa ngelak om Atau security udah gak bisa Udah udah dibawa gitu Sampai seperti itu ya Terus di sekolah gimana deh Kamu Kan Pasti banyak absen di sekolah nih Pelatihan terus Ikut tesi segala macem Terus Interaksi kamu sama temen-temen Di sekolah sama guru gitu Gimana itu Pak ya Jadi Ya Pertama pasti Kelas satu emang gak ada yang terasa sama sekali Apalagi guru-gurunya juga kan Belum kenal Jadi pas Itu Pas Baru kelas dua ini aja om Baru kemarin tuh Sebelum berangkat ke Inggris Nah itu baru Baru kenal gurunya satu-satu Sampai sekarang juga masih Belum ada yang kenal semua Baru kayak wali kelas Wali kelas sama kelas sekolahnya doang Kenalnya Cuman kalo temen kan Kebanyakan rata-rata dari SMP om Yang Ini juga Dari satu kelas juga Jadi yang gak terlalu Ini lah Gak terlalu asing Iya Gak terlalu asing Jadi bahwa saya Inggris Andre ini lebih banyak Hidupnya itu di Platmas ya Sejak umur 15 tahun ya Sekarang sebenernya udah mau masuk sekolah nih Eh kena corona Lagi-lagi gak masuk sekolah nih Jadi belajarnya Gak masuk sekolah Gak masuk Belajarnya online aja Jadi kan Pacar aja online dari online Pacar aja online Nah Andre Pasti kan dalam perjalanan kamu ini Sepak bola gak selalu menyenangkan ya Pasti kan Andre Ngerasain lah itu Fase-fase berat apa yang kamu ternyata Rasa yang Kamu pernah cedera Apa yang Bisa Apa yang Yang buat kamu sempet Bawang gitu Ya itu Pas Ya itu yang pas cedera Iya pas cedera itu Bener-bener kayak Udah ngerasa Mikirnya gimana tuh Mikirnya Kayak Udah gak bakalan bisa main bola lagi sih Apalagi waktu itu sempet Dioperasi Dokternya bilang harus dioperasi Dan itu pertama kali operasi Terus belum bilang orang tua juga Karena pasti Jauh kan Kondisinya kan jauh Pasti orang tua juga khawatir kan Jadi Belom bilang orang tua dulu Pas Akhirnya diputusin buat operasi Baru bilang ke ayah Baru telepon Harus dioperasi nih cedera Di sini Jadi Ayu bilang Yaudah Gak apa-apa gitu Gak usah Apa ya Gak usah sedih Gak usah kecil hati lah gitu Perjalanan masih panjang Di sini ayah cuman doain doang sama ibu Yang penting anda tetap semangat Nanti pemulihan nya Segala macem Nah disitu mulai Ayah Ayah udah gak usah semangat Jadi harus tetep Gimana ya Mikirnya Yang penting waktu itu Yaudah sembuh dulu Yang penting Gak usah mikirin Timnas Timnas waktu itu juga Timnas kan deket banget Tom Rancanya abis pulang Langsung Timnas Jadi Yaudah lah Akhirnya gak bisa ikut timnas Cuman bisa rest Terus Pemulihan di sini Yaudah akhirnya Ayah cuman semangatin aja gitu dong Ya Nah itu kamu Saat terapi itu kan pasti Bosen ya Jenuh ya Apalagi di Inggris lagi terapinya kan Dingin banget lagi Terus sendirian Di gym kan Teman-teman di lapangan Kamu gimana cara ini Drey Ngeatasin itu Drey Perasaan bosen itu Drey Ya bosen pasti adem Setiap misalkan kayak Pengen banget nih Kayak ngerasa udah Enak nih pengen latihan Tapi Tapi Nanti mikirnya Kata pelatnya Kata Mus Deniz Kamu gak usah mikir sekarang Karena kamu masih panjang gitu kan Jadi akhirnya Setiap kalo ngegym Yaudah Jalan aja walaupun bosen Tapi Ya keliatan maksudnya sekarang Hasilnya udah Lebih baik lah gitu Maksudnya Kalo dipaksain juga Mungkin Gimana nanti Sayang-sayang gitu Nah Jadi Andre bisa sampein yang pesan Andre Buat mereka-mereka yang Mengalami cedera seperti Andre Apa yang Andre bisa sampein Buat pelajaran mereka? Iya Buat Iya Temen-temen Maksudnya Jangan Pernah menyerah lah Walaupun kita bosen Pasti bosen Kalo misalkan Pemulihan apalagi Karena programnya kan Pasti itu-itu aja Yang penting Tetep sabar Tetep jalanin Apa yang dikasih materinya Nanti juga Bakalan bisa balik lagi Lebih kuat lagi Nah Buat ibu nih ibu Sekarang harapan ibu nih Sebagai Prosop yang Mengalirkan Andre Apa yang bu impikan Yang dari Andre ini Dari depannya Apa yang bisa ibu harapkan Karena ini Andre ini kan Boleh dibilang Satu-satunya lah saat ini Yang bisa membanggakan Orang tua ya Pasti ibu Punya harapan impian gitu Harapan impian selalu Harapan impian selalu Apa ya ibu nih Apa ya ibu nih Ya Semoga mudah-mudahan Nanti Sehat-sehat aja Ya Ya Ibu 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 Ngagak malu Ngagak malu Tadi aja Apa Ngatanya om Apa yang ngobrol Ngatanya Minggu Waktu ada cedera Ibu ikut Sedih dong Bukit Sedihnya begini om Dia udah kabarin Yang lucunya Pas saya ke tempat adik saya itu HP lupa HPnya di charge Sampai saya tinggal Materinya juga habis Ya pas mau operasi Oh nggak ada yang ngabarin jadinya Ibunya nggak tahu Ya ngabarin Cuman api tinggal kan Dua-duanya Jadi saya mau ngabarin Pas di ruang operasi om Pas mau operasi Ya Mau bilang Mau minta doanya Biar supaya lancar gitu Tapi Nggak diangkat sama ayah sama ibu Yaudah HP ini Waktu mau ke tempat adiknya Ayahnya HP dicari-cari Gimana ya HP itu Nggak ketemu-ketemu HP Terus Kita udah dikabarin sama ande Jam sekitar Jam sekian Mau operasi Katanya Udah gitu Kita pergi ke tempat adiknya Tempat adik ayahnya Terus Nyampe disana Udah jam 9 pulang Nyampe dirumah Presiden Paktu sore Pagi Pagi Ya Iya Terus Pas taunya udah selesai operasi Udah 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 Selesai Mas udah siuman udah langsung video call Itu diliat HP Ya Allah Panggilan Tak terjawab Banyak Wah Tadi Dia nelpon sama Vini Tanya Ya Masih tau Ya Masih tau Tau Kira Oh Pasti Bapak rasanya gimana waktu itu Shock juga Iya Masihnya Gimana ya Kok bisa-bisanya HP sahabat tinggal di warung Dia juga nggak tahu HPnya Mau berangkat itu HP dimana ya Dinyari-nyari Tidak Tapi waktu itu Bapak tau bahwa Adek udah di operasi Sudah Dia kan udah ngomong Sebelah itu dikasih tau Cuman nggak tau lagi Berapa Gitu kan Dia udah ngomong Kalau dia pagi kan disininya sore ya Kau titi ya Iya Sore kan Itu masalahnya Om Tinggal kan HPnya Dia nggak ketemu HPnya Seade cas tinggal juga di warung Saya pergi tempat adek Dicari-cari nih HP Nggak ketemu Berangkat Oh Teman itu Cuman di atas itu doang Di atas galon air Ketutupan Untuk itu tadi Ya Alhamdulillah Dia berlangsung Berhasilnya lancar Nah Andre ini kan Sempat kehilangan momen Saat Yalah FFU 18 Ya Pak Ya Sekarang Adek dapat kesempatan lagi Dipanggil oleh Pelatih Sintayong Berikut Resi lah Istilahnya Virtual Training Di U19 Buat Kota Harapan Bapak nih Pak Ini kesempatan yang kedua kan Buat Andre buat masuk ke Lantuan Pak Ya harapan saya itu sebenarnya Gak simple lah ya Om Semangat Ya kan Ikutin Ya Intruksi pelatih Latihan yang rajin aja Itu udah Sisanya Berdoa sama Berdoa sama Allah Dre gimana Optimis nggak Dre Jadi kali ini bisa masuk Dre Pasti Om Optimis banget Karena ya emang Kesempatan juga Om Karena Piala dunia juga kan Jadi Harus Bisa lah Banggain Masyarakat Indonesia Banggain orang tua juga Banggain Kota Depok juga Banggain Kota Depok juga Banggain Kota Depoknya Saya kira Cukup ya Boys and Girls Bero Ancyz Abrolan kita Lumayan juga panas nih Terima kasih banyak Dedekasi kesempatan Andre juga Kita semua Di sini doain Semoga Andre Lancar bisa preview masuk squadnya Tim NASTU 19 buat Pial Asia ya Dre Ya Ter dekat Nanti kemudian Pial dunia Quran dan juga ikut membanggakan bangsa dan negara dan bisa ikut mengangkat sepak bola Indonesia oke kita sampai ketemu lagi di acara mulai keluarga lumi berikutnya sampai disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah